Pada soal ini ditanyakan frekuensi harapan munculnya satu angka dan tiga gambar. Di sini pertama-tama kejadian munculnya satu angka dan tiga gambar itu di sini saya sebut sebagai kejadian A. Sehingga kumusnya menjadi peluang dari kejadian A yaitu peluang munculnya satu angka dan tiga gambar ini sama dengan banyak kejadian atau biasa disebut sebagai titik sampel yang dilambangkan dengan huruf NA dibagi dengan jumlah anggota ruang sampel yang dilambangkan dengan NS. Langkah pertama, saya akan mencari terlebih dahulu jumlah anggota ruang sampelnya yaitu kumusnya 2 pangkat N di mana N merupakan jumlah koin. Karena di sini jumlah koinnya ada empat sehingga menjadi 2 pangkat empat sehingga dapat ditentukan bahwa jumlah anggota ruang sampelnya 16. Kemudian langkah kedua, tentukan banyak kejadian atau titik sampelnya yaitu NA. Di sini kita tahu kalau koin pertama itu kemungkinan munculnya bisa gambar, bisa angka. Kemudian koin kedua, itu kemungkinan munculnya bisa gambar juga, bisa angka juga. Yang di bawah juga, ini bisa gambar dan bisa angka. Kemudian koin ketiga, sama, bisa gambar, bisa angka. Di sini juga bisa gambar, bisa angka. Bisa gambar, bisa angka. Semuanya bisa gambar, bisa angka ya. Kemudian koin keempat, ini juga sama, semuanya bisa gambar, bisa angka. Kita tulis dulu. Ini sebenarnya saya lagi gambar ruang sampelnya jadi. Gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka. Kemudian di sini bisa kita tulis kalau 4 koin pertama ini itu keluarnya gambar, 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 jadi semua gambar. Terus 4 koin kedua, keluarnya gambar, 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 angka. Yang ketiga, gambar, 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 gambar. Kemudian gambar, 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 angka, angka. Kemudian gambar, angka, gambar, gambar. Kemudian gambar, angka, gambar, angka. kemudian gambar, angka, angka, gambar dan kemudian gambar, angka, angka, angka kemudian disini ada angka, gambar, gambar, gambar ada juga angka, gambar, gambar, angka kemudian angka, gambar, angka, gambar dan angka, gambar, angka, angka Kemudian, angka-angka gambar-gambar Kemudian, angka-angka gambar-angka Kemudian ada angka-angka-angka gambar Dan yang terakhir yaitu angka-angka-angka-angka Dan di sini total dari yang tadi sudah saya sebutkan Yaitu yang gambar-gambar-gambar-gambar Gambar-gambar-gambar-angka itu totalnya ada 16 Itu yang dinamakan dengan ruang sampel Kemudian, kalau untuk sampelnya Di soal ditanyakan 1 angka dan 3 gambar Jadi, kita cari yang 1 angka dan 3 gambar Di sini ada gambar-gambar-gambar angka Kemudian ada gambar-gambar angka-gambar Kemudian ada gambar-angka-gambar-gambar Dan yang 1 angka dan 3 gambar lagi yaitu Angka gambar-gambar-gambar Sehingga di sini Banyak kejadian dan titik sampelnya yaitu ada 4 Maka, kemudian Kita dapat cari peluang dari kejadian A Peluang jadi kejadian A Rumusnya seperti yang tadi yaitu Jumlah titik sampel dibagi dengan jumlah ruang sampel Jumlah titik sampelnya kita sudah dapat Tadi ada 4 Dibagi dengan jumlah ruang sampelnya ada 16 Yaitu 4 per 16 atau bisa disederhanakan menjadi 1 per 4 Kemudian ini ditanya frekuensi harapan Sehingga belum selesai di tadi Yaitu Rumusnya Frekuensi harapan dari kejadian A Sama dengan N dikali peluang dari kejadian A Dimana N di sini itu Yaitu banyak kelemparannya Yaitu 6 kali Sehingga dapat dituliskan Sebagai 6 Dikali peluang dari kejadian A Sesuai perhitungan tadi yaitu 1 per 4 Yaitu hasilnya sama dengan 6 per 4 Atau dapat kita sederhanakan menjadi 3 per 2 Sehingga Frekuensi harapan munculnya 1 angka dan 3 gambar Yaitu 3 per 2 Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya